Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA yaitu materi bagian-bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya pada tema 3, subtema 1 Ada pun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.1 dan KD 4.1 serta KD 3.7 dan KD 4.7 Diharapkan setelah mempelajari materi kali ini anak-anak dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian tubuh-tumbuhan Bentuk tumbuhan beraneka ragam Tetapi secara umum tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama Antara lain, tumbuhan memiliki bagian yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah Bagian tubuh tumbuhan yang pertama yaitu akar Akar memiliki bagian-bagian yaitu akar utama, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar Akar merupakan bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh-tumbuhan dengan tanah yang tumbuhnya ke bawah tanah searah dengan gaya gravitasi bumi Akar dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu akar serabut dan akar tunggang Akar memiliki beberapa fungsi antara lain yaitu dapat menyerap air dan mineral-mineral dari dalam tanah Fungsi lainnya yaitu menunjang berdirinya tumbuhan serta fungsi akar dapat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan Nah, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada akar antara lain singkong, kentang, dan wortel Jenis akar yang pertama yaitu akar serabut Akar serabut berbentuk serabut dan berukuran kecil Nah, ini anak-anak dapat memperhatikan gambar akar serabut Tidak memiliki akar utama sehingga ukuran akar yang satu dengan yang lainnya relatif sama Akar serabut dimiliki oleh tanaman monokotil atau biji berkeping satu Antara lain tanaman tersebut yaitu pohon kelapa, padi, pisang, pepaya, jagung, bambu, tebu, dan rumput-rumputan Jenis akar yang kedua yaitu akar tunggang Akar tunggang terdiri dari satu akar induk atau akar utama yang berukuran cukup besar Seperti ini Pada akar induk terdapat akar-akar cabang dengan ukuran yang lebih kecil Jadi ini adalah akar induk Kemudian ini akar-akar cabang Akar tunggang dimiliki oleh tanaman dikotil atau tanaman yang memiliki biji berkeping dua Contohnya yaitu pohon mangga, rambutan, nangkah, jambu, dan jeruk Bagian tubuh tumbuhan yang kedua yaitu batang Batang merupakan bagian tumbuhan yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah Batang merupakan tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah Fungsi batang antara lain yang pertama Sebagai penyokong tubuh pada tumbuhan Kemudian Fungsi kedua Mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar Untuk disalurkan ke daun Fungsi yang ketiga yaitu menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan Dan fungsi yang keempat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada batang adalah tebu Jenis-jenis batang ada tiga Yang pertama batang berkayu Batang berkayu memiliki kambium Contoh tumbuhan dengan batang berkayu yaitu pohon mangga, pohon jati, pohon jambu, dan pohon nangka Jenis batang yang kedua yaitu batang basah Batang basah memiliki batang yang lunak dan berair Contohnya antara lain pohon pisang, pohon pepaya, dan bayam Jenis batang yang ketiga yaitu batang rumput Batang rumput ciri-cirinya yaitu memiliki ruas-ruas dan berongga Contoh tumbuhannya yaitu pohon jagung, padi, tebu, dan rumput Bagian tubuh yang ketiga pada tumbuhan yaitu daun Nah daun ini merupakan bagian tubuh tumbuhan yang tumbuh dan menempel pada bagian batang Pada daun terdapat jad hijau daun atau yang disebut dengan klorofil Fungsi daun Pertama, tempat terjadinya proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan bagi tumbuhan Jadi, fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis merupakan fungsi utama pada daun Ini adalah gambaran proses fotosintesis Di mana pada proses fotosintesis memerlukan energi cahaya dari matahari, karbon dioksida, dan air Dari proses fotosintesis tersebut menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi makhluk hidup untuk bernafas Fungsi daun yang lainnya yaitu sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan Bagian-bagian daun Daun lengkap yaitu terdiri dari helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun Contohnya seperti ini, daun lengkap Contoh tumbuhannya Tumbuhan yang memiliki daun lengkap yaitu daun pisang Daun tidak lengkap Daun tidak lengkap hanya memiliki helai daun dan tangkai daun Contoh tumbuhan yang memiliki daun tidak lengkap yaitu daun jeruk Berdasarkan bentuk tulang daun Terdapat empat jenis daun yaitu daun sejajar, daun menjari, daun menyirip, dan daun melengkung Daun sejajar Daun sejajar dapat kita jumpai pada daun jagung, daun tebu, daun bambu, daun kelapa, daun padi, dan rumput Sedangkan daun menjari dapat kita jumpai pada tumbuhan yaitu daun singkong, daun pepaya, daun ubi jalar, daun sukun, dan daun kapas Nah ini adalah gambar bentuk daun menjari Daun menyirip Dimiliki oleh tumbuhan yaitu seperti mangga, nangka, rambutan, dan jambu Sedangkan daun melengkung Contoh tumbuhannya yaitu sirih, genjer, eceng gonduk, dan daun mangkoka Bagian tubuh tumbuhan yang keempat yaitu bunga Bunga memiliki beberapa bagian, antara lain Tangkai bunga Tangkai bunga ini berfungsi sebagai penopang bunga dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting Ini adalah tangkai bunga Bagian yang kedua adalah kelopak bunga Kelopak bunga ini melindungi mahkota bunga ketika masih dalam keadaan kuncup Bagian yang ketiga adalah benang sari Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang merupakan alat perkembang biakan Yang keempat adalah putik Putik ini juga merupakan alat perkembang biakan Yaitu sebagai alat kelamin betina Bagian yang kelima pada bunga yaitu mahkota bunga Sebagai perhiasan bunga yang bentuknya sangat indah dan memiliki warna yang beraneka ragam Dan yang terakhir yaitu bakal biji Bakal biji ini fungsinya adalah melindungi sel telur Bunga memiliki fungsi antara lain yang pertama sebagai perhiasan pada tumbuhan Dan sebagai alat perkembang biakan pada tumbuhan Bagian tubuh tumbuhan yang terakhir yaitu buah Buah merupakan bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga Jadi dari bunga kemudian nanti berkembang menjadi buah Buah berfungsi sebagai pelindung biji Nah bagian-bagian pada buah yang pertama Tangkai buah Kulit buah yaitu yang terletak pada bagian luar Daging buah Daging buah ini yang dapat dikonsumsi Nah daging buah juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan Seperti mangga, nangka Dan yang terakhir bagian yang paling dalam yaitu biji buah Biji buah ini nantinya sebagai calon tumbuhan baru Nah anak-anak sekian materi pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Selalu semangat dalam belajar Dan selalu terapkan protokol 5M Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih